Kita menunggu tanggal 20 Maret ini, kemungkinan KPU kan sudah akan mengumumkan hasil akhir dari BPRES dan BINEC. Dan setelah diumum, pasal resmi itu kan ada surat keputusan KPU. Surat keputusan KPU itulah yang menjadi objek sekretar di Mahkamah Konstitusi. Dan setelah peraturan yang berlaku, pihak yang tidak puas terhadap keputusan KPU itu dapat melakukan pemalaman ke Mahkamah Konstitusi, permohonan supaya keputusan KPU tidak berlaku. Dan itu hanya diberi waktu 3 hari. Tiga hari dari? Dari tanggal 20. Tanggal 23 itu permohonan yang sudah harus masuk. Dan kalau hasilnya tetap seperti sekarang, maksudnya kan Pak, Pak Guglian kan sebagai pengenang. Jangan lupa seperti itu kan. Kalau misalnya yang bisa mengajukan permohonan pembatalan itu kan hanya pihak yang kalah. Nah, kita kan belum tahu apakah mereka satu-satu akan menanjukan permohonan pembatalan sekretar ke MK atau mereka bergabung. Nah, kita tuh belum tahu. Nah, jadi tugas dari kami di TKN-nya Pak Prabowo itu tugas saya lah mempersiapkan para lawyers. Sudah diumuskan dan sudah diterap surat kuasanya. Sebentar lagi akan disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran itu di tanah-tanah ini. Kita sekitar 36 orang boleh, jadi akan stand-by begitu. Kalau mereka tanggal 23 nanti menajukan permohonan sekretar ke Mahkamah Konstruksi, kita juga akan menyampaikan surat kepada kita sebagai pihak terkait. Untuk siap kegugat intervensi. Nah, jadi sebagai pihak terkait kan nanti kita menemukan. Kan itu harus diputuskan oleh bapak-bapak seorang hakim MK. Apakah akan diterima sebagai pihak terkait atau tidak. Biasanya sih diterima. Kalau diterima, ya kita akan hadir di MK. Nah, itu posisi kita itu sejajar dengan KPU. Karena kan yang melakukan permohonan kan adalah misalnya Pak Ganjar dengan Pak Anies. Yang termohonnya kan KPU. Nah, kami ini adalah pihak terkait yang melakukan intervensi. Jadi posisi kita itu sebenarnya agak sejajar dengan KPU. Jadi, seperti halnya KPU sebagai termohon, kita sebagai pihak terkait, kita berhak untuk memberikan jawaban, tanggapan, menyanggah bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, menyanggah keterangan-keterangan saksi yang diberikan oleh saksi, ahli yang mereka ajukan, dan kita juga bisa mengajukan bukti-bukti sebaliknya. Jadi, kalau mereka mengatakan ada kecurangan, kita bisa bilang, ini enggak, mah curang kok, ini buktinya. Jadi, posisi kita itu sejajar dengan KPU. Jadi, Prof, kalau yang 36. Sudah ada nama-namanya, itu siapa saja, apakah termasuk Pak Otoa Sibuan yang akan menjadi? Iya, iya. Jadi, yang dipasukkan sebagai, ini sih nanti diputuskan oleh Pak Polopo sendiri ya. Jadi, yang kita musyawarah juga dengan Pak Otoa, dengan Pak Ujik Kaligis. Jadi, yang dimasukkan sebagai Ketua Tintu saya, karena memang bidangnya hukum kota negara kan, dan hukum administrasi negara. Yang kedua, Wakil Ketuanya itu diajukan adalah Pak Ujik Kaligis, Wakil Ketua juga Pak Ujik Kaligis, Wakil Ketua juga Pak Dr. Fahri Bahmit dari Makassar. Jadi, itulah yang, dan seluruhnya itu ada 35-36 lawyer, dan sebagian besar adalah lawyer profesional, dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi. Jadi, dari Bontarl ada, dari Rindra ada, dari beberapa partai lain juga ada. Ada yang mengusulkan nama si ACB, tapi tomohnya ini nggak bisa ini anggota DPR. Ya, anggota DPR kan sekolah-sekolah berada. Walaupun mereka anggota DPR, walaupun mereka advokat, dia nggak boleh, karena advokatnya di-suspen sebentar. Profesional itu maksudnya mereka memang lawyer gitu ya, sama advokasi. Prof, ini sejauh ini ada resistensi nggak sih? Komunikasi dengan pihak 01 dan 03, pembacaan dari internal, gimana apakah memang mereka masih resistensi untuk dinilaiakan, menganjukkan bugatan, atau mereka udah mulai akan menerima, udah ada komunikasi dengan 02, gitu? Saya nggak tahu. Itu kan levelnya pada, apa namanya, masing-masing pasangan calon presiden. Kalaupun mungkin ada komunikasi, mungkin pada Datuk Lirindra, BDIP, begitu sebagai partai-partai utamanya, atau Nasdem. Tapi kalau partai koalisi yang lain, sudah begitu banyak dilibat. Jadi memang Prof fokus untuk mempersiapkan? Iya, memang karena kampanye udah selesai, jadi ya tugas yang tersisa ya, atau menghadapi sidang MKM. Prof, tahun 2003, saya mempersiapkan salah satu saksi pamungkas, katanya seorang Kapolda, yang akan dihadirkan ke MKM. Nah, ini katanya Kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan, salah satunya dalam mobilisasi aparat, untuk memenangkan pasangan 02. Ini bagaimana tanggapan dari? Iya, dulu juga pernah dibilang begitu, walau kekodangannya apa maku, ada seorang pakar IT dari ITW, yang menciptakan robot, yang bisa membongkar, apa namanya, kejahatan IT-nya ke PIP. Ya, sudah silahkan aja datang. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR. Setelah dia menerangkan sesuatu, di tim kita itu juga ada Prof. ITW, Prof. ITW. Ini anak baru tamat S1 kemarin. Ya, penambahnya. Dia nggak ngerti apa-apa entah soal ini. Setelah dia menerangkan, kita ditanya sama Hakim. Ada yang mau ditanya nggak? Saya bilang, enggak ada yang mau ditanya. Ya, kita ketawa semua. Juga sempat pada waktu itu, Pak Said Didu dihadirkan sebagai ahli, sebagai saksi. Tapi dia punya pendapat sendiri-sendiri. Jadi saya bilang, Hakim juga tanya sama saya, apa yang ada yang mau ditanya? Saya bilang, Pak Said Didu ini kan dihadirkan sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Tapi dia sebagai saksi, dia berpendapat sendiri. Menurut pendapat saya begini, benar-benar itu. Karena nggak relevan sebagai saksi. Akhirnya kita nggak nanya apapun. Jadi, kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, kita nggak terlalu khawatir. Karena skup, kurang lingkup Kapoda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan, terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus satu. Kapoda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya, apa namanya, penipuan segala macam, penggerahan masa, di tempat yang dia sendiri menjadi Kapoda, apa bisa mengguburkan 39 provinsi yang lain? Nantinya dia memang punya batasan wilayah kekuasaan dia itu ya? Jadi kan, untuk bisa mengatakan TSM, terstruktur kan masif dan sistematik. Kita akan tanya, secara sistematik, Anda bisa buktikan nggak ada Kapoda di mana. Maksudnya Kapoda Bali, apa Anda tahu yang terjadi di Aceh? Berarti meskipun itu terbukti, tapi tidak bisa mengguburkan semua itu? Mungkin terbukti di satu tempat itu saja. Tapi untuk mengatakan bahwa itu terbukti di satu wilayah Kapoda, di beberapa TPS, perangkali bisa di 4 desa, 4 kelurahan, itu satu kawupupaten Jeprak, apalagi misalnya dia Kapoda yang besar, dia Kapoda Jawa Timur. di mana dia mengungkapkannya itu? Dan bisa jadi berbalik juga saksiannya. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir dengan hal ini. Rof, ini kawal pemilu terbaru merilis hasil sementara gitu ya, dari Reoport, Jeprak, 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 yang menyebutkan bahwa tidak ada TSM dari kemenangan sementara atau perangkali ini, dan TSM itu kan bisa saja pelanggaran itu tidak. Tapi pertama, apakah dia memenuhi usur sistematik terstruktur dan masif? Kalau sistematik itu kan ada pengarahan dari atasan. Dan kalau ada orang bersaksi, dia harus membuktikan bahwa ini terstruktur di setengah lebih provinsi. Kalau dia cuman Kapoda di satu daerah, gimana dia bisa menjadi saksi untuk Kapoda yang lain? Saksi itu kan harus menerangkan sesuatu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia lihat. Kalau saya dengar-dengar, Kapoda yang lain cerita sama saya, begini terjadi juga. Nggak bisa ya, keterangannya pasti akan ditolak. Ya kita sama-sama advokat lah, paham yang lain. Paling betul saya. Terkait peran dan posisi Pak Jokowi di koalisi, ini kan ada wacana menjadikan kait Koalisi Indonesia Majini sebagai koalisi permanen. Ini apa yang sudah pembicaraannya? Mungkin sih. Kalau antar partai sih belum ada. Ada gagasan sebagai partai-partai belum pernah pembicaraan. Jadi saya pun belum. Bisa jawab bapak-bapak juga. Kita belum tahu. Ya? Oke. Terima kasih, bro. Saya, Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.